Srikani Digital Channel kembali lagi hadir dalam Telkom Sales Series Episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pembayaran kartu halo menggunakan e-wallet GoPay Jadi kalau kalian tidak punya saldo di link aja atau e-wallet yang lain Atau mungkin saldonya tidak ada di banking dan tapi ada di GoPay Kalian pun bisa membayar kartu halo caranya sangat mudah Dan seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel Srikani Digital Dukung kami dengan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Karena setiap hari ada video baru terkait Telkom Sales Series buat kalian Nah langsung aja kita buka My Telkom Sales Aplikasi wajib untuk pengguna Telkom Sales di seluruh Indonesia Kalian harus punya ini Nah di halaman depan untuk pengguna kartu halo akan muncul tagihan seperti ini Di bawahnya itu yang saya lingkari adalah lihat tagihan Kalian klik disitu biasanya ada notifikasi paling kanan atas juga kalau ada tagihan Maka muncullah halaman ini Tertera tagihan saya Rp18.000 sekian 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 Di bawahnya itu ada bol merah bayar tagihan Namun sebelum bayar tagihan kalian pasti mau tahu sebenarnya apa saja sih ini tagihan apa dan bulan berapa Kalian tinggal klik aja lihat detailnya Tertera disini penggunaannya bisa juga kalian klik lihat Kenapa mau lihat ya tentu saja kalian mau tahu nih penggunaan bulan berapa Ingat kembali bahwa tagihan kartu halo di bulan ini yang kalian bayar adalah pemakaian mundur Di bulan sebelumnya namanya post paid pakai dulu baru bayar ini adalah Penggunaannya sekarang untuk pemakaian Sekarang berarti kalian akan ditagihkan bulan depan untuk yang ini jadi tidak ada alasan lain buat kalian untuk tidak mengetahui lonjakan pemakaian yang sekarang terjadi buat kalian bayarkan di bulan depan Ya saya ulangi kembali disini bisa dilihat pemakaian berjalan dan pemakaian bulan sebelumnya jika kalian punya tagihan Ini adalah pemakaian tagihan sementara saya dari tanggal 0 atau tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini yaitu 18 Januari Sekitar 18 hari ya Jadi kalau saya sudah perkirakan bulan depan tagihan saya seperti apa Nah langsung aja kita mau bayar tagihan kita ya Langsung klik di bagian bol merah tadi tagihan Nah disini tertera Desember 2021 itulah tagihan yang akan saya bayarkan tadi Langsung di klik aja untuk detail tagihannya akan muncul pin t-care Pin ini akan diberikan setiap kali download e-bill ya Ada pin yang kalian bisa untuk membuka call detailnya Caranya seperti apa ada di link deskripsi di bawah video ini Saya sudah pernah buat video sebelumnya cara meriset pin t-care kalian Jika kalian lupa Nah biasanya 6 digit ya Angka semua Ini adalah halaman e-bill tagihan kartu halo Di bawahnya itu ada tagihan kita yang akan dibayarkan di hari ini Yaitu di periode penggunaannya Desember Tapi disebutnya tagihan Januari Ini adalah billing cycle 1 namanya Jadi awal bulan muncul tagihannya di awal Januari kemarin Ini adalah pemakaian di Desember tagihannya di awal Januari kemarin Langsung aja klik gopay metode bayarnya adalah gopay Langsung tersinkronisasi dengan aplikasi gojek Dan muncul halaman ini ya Saya menggunakan gopay Kenapa? Karena saldo saya ada di gopay dan saldonya cukup untuk membayarkan tagihan sebesar 18.268 Langsung diminta untuk enter pin Nanti pin gojek Atau gopay sorry Langsung aja klik dan sukses transaksinya ya Selesai segampang itu Langsung ada notifikasi di SMS inbox kalian Tertera seperti ini bahwa sudah bayar tagihan kartu halus senilai ini di tanggal Sekian-sekian menggunakan gopay Silahkan restart hp anda Nah tidak perlu restart juga tidak masalah sebenarnya Kita kembali lagi ke aplikasi My Telkomsel Nah sekarang kita lihat nih Untuk lihat tagihan kita klik ya Apakah yang diinformasikan disini Nah tagihan saya sudah RP0 Kalian bisa lihat yang saya pointing disini Tertera Rp2.200 ya Tagihannya sudah tidak ada sama sekali Nol Tagihan saya berarti sudah terbayarkan barusan Gampang bukan? Yes kalau kalian suka video ini Please like, comment dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Sampai berjumpa di video tutorial Telkomsel series berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi